Ya untuk PTRO nih Lu kesini dulu ya Kan tadi kan gambarnya D1 gitu ya Jadi Notes yang pertama Kan gue mau ngeceknya berdasarkan si ini Lokenghong katanya Oke jadi gue mau ngecek itu Yang PTRO dulu Kenapa dia beli di Hargas gitu Gue mau ngecek alasannya apa Kalau berdasarkan technical Nah ini jawaban dulu gitu contohnya Nah ini ada yang mau gue korek sini Yang pertama Kalau dia belinya udah gede Miliaran ke atas Berarti kita bisa assumption Untuk satu saham aja dia belinya miliaran Berarti dia adalah Big player gitu ya Yang namanya big player kan dia juga gak mau risknya Terlalu gede ya Berarti kalau di saham itu Soalnya time frame itu Untuk D1 itu time frame yang kecil Kalau Weekly itu baru time frame yang Gedean Gede banget ya Manly tetap Nah sedangkan kalau di Forex itu kan D1 itu udah gede banget Weekly gede banget lagi Monthly gede banget lagi Ya yang mau gue kasih tau adalah Kalau di D1 di saham itu Kecil Tidak sama dengan Forex Oke Itu Jadi menurut gue Dia kan big player Jadi dia Mainnya lama Jadi gue mau coba Masukin ke W1 aja dulu Yang Tengah-tengahnya Yang anget-anget Gak panas Gak dingin Oke Kemudian gue mau bikin Fibona Kan Gue mau tau nih Kenapa sih dia belinya disini gitu Kenapa kagak disini gitu Atau yang disini nih Jadi Gue mau pasang Fibonacci dulu Pasang Fibonacci Gue mau disini aja Biar langsung ketemu B nya Tep Oke Sekarang gue mau pasang lagi Siap-siap ya untuk Gak usah Ini aja Gue assumption ini adalah X Ini adalah A Berarti ini adalah B ya Berarti ini B itu ada di 50 ya Nah Kalau Gambarnya gini Kan dia baru beli disini ya Di Disini Ini gue tandain aja Biar lo pada kagak bingung Dia kan beli disini Oke Berarti Sebelum dia membeli Gambarnya gini dong Oke Ingat Lidi disini Ini sebenarnya gambarnya gini Soalnya ya Namanya juga market ya Lidi Dan market Indo ya Bisa aja Gambar lidinya Karena terlalu Sangat amat fluktuatif Jadi gak terlalu bagus Jadi Jadi Ya bisa lah Bisa lah du taruh setengah sini Bisa full disini Atau disini Ya seterah lu Ya gue ambil setengahnya aja lah Setengah bawah Setengah atas Oke ya Setengah ya Segitulah pokoknya Kira-kira Oke dia masuk kubur Kubur di 50 ya B nya Ini gue ke foto 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 Oke Nah Kan ada dua kubu nih Kubu nembus C Atau kubu tidak menembus C Lo liat gak? Ini kan A Ketika gambarnya masih kayak gini Ini gue masih belum tau ya Ini dia udah menembus Berarti Gue bisa buat assumption Bahwa Ini termasuk kubu yang akan menembus C C menembus A Bukan Ya kan Kubu C yang menembus A Berarti pilihnya cuma dua Antara Shark atau Gartley Eh Shark atau Cypher Nah yaudah B nya ya Udah dapet Tinggal lu cari C nya ya kan Berarti Lu tinggal gini Eh kok ya liat Lu pasangin Satu Ini X Ini A Ini B Nah C nya gue gak tau gitu kan D nya apa lagi Cukin aja dulu Pasang Fibonacci Kebalik Buat ngasih tau Buat tau C nya Oke Nah Untuk Nah Cypher sama Shark Itu B nya sama-sama Soalnya pake range 38 ke 61 Sama 38 ke 61 Meskipun ada angka 50 disini ya Oke Berarti kita liat di C nya C nya ada yang 1,13 1,6 Ada yang 127 141 Gitu Nah Menurut gua nih ya Dia kalau mau ngambil Kan ada 141 141 141 tuh Ini gua tandain gini ya 141 Oke jadi 141 tuh disini 127 tuh disini Oke ketika Dia mau ngebuy Menurut gua range by nya Sebenernya Sebenernya Ada di Area sini Ini area sini nih Area 127 Sampai 141 Area by dia disini Ya menurut gua sih Dan dia Kagak ngambil full Misalnya budgetnya 100 juta Ya dia Karena dia tidak Menyetus 141 Dia gak ngambil Kan kalau di laporannya Dia ngambil 1 miliaran gitu ya Ya menurut gua Sebenernya budget dia 2 miliar Tapi gara-gara Nggak turun sampai sini Dia ngambil Cuma sampai 1 miliar Doang disini Transaksinya Menurut gua Karena ini adalah Pola C Setelah pola C Selanjutnya fix Itu D Nah Coba lo liat deh Ini gua geser Ini gua panjangin ya Tipis kan Dia beli disini 1 miliar Mungkin kalau nembu sini Dia belinya 2 miliar D nya dimana Ya D nya ya berdasarkan Satu Nyantuhnya Satu dua tujuh Berarti D nya itu D tujuh lapan X itu C Berarti tinggal lo pasang Fibo aja X C nya kan udah dapet Disini Eh kebalik Pasang Fibo Taruh disini Taruh disini C nya disini Tujuh lapan D nya X itu C Berarti Dia bakal lepas disini Ya Menurut gua TP nya ya TP terdekat dia Di area sini nih Iya Di area situ Masih jauh nih Jadi kalau lo mau ngebay Silahkan Tapi ini nge-hotel lama ya Udah itu aja sih Untuk PT Ero Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video